bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya yaitu lili susanti di video kali ini saya akan melanjutkan kembali mengerjakan latihan PT Cakrawala dimana di video terakhir saya sudah sampai dengan bukti transaksi nomor 13 saya pada video kali ini akan melanjutkan dengan bukti transaksi nomor 14 yang nomor 13 adalah terkait penjualan tunai penjualan tunai sudah di input sekarang di bukti transaksi nomor 14 dimana bukti transaksi nomor 14 ini terkait pencatatan bukti penerimaan bukti transaksi ini terjadi pada tanggal 16 Desember 2022 yang berasal dari penerimaan uang dari toko nusa nilainya adalah 327.800.000 ini adalah pelunasan faktur tanggal 18 November nah dari transaksi ini ya bukti penerimaan kas ini karena bukti penerimaan kas akan dicatat di jurnal case receipt jurnal atau jurnal penerimaan kas ya oke kita akan catat tanggalnya adalah tanggal 16 kita tulis tanggalnya 16 lalu nomor buktinya juga kita tulis sesuai dengan bukti transaksi ya BKM 12 strip 3 nah seperti ini nama dari customernya adalah toko nusa kita buat di kolom deskripsi itu adalah nama customer ya terima uangnya yang ini 327.000.000 800.000 ya dinilai dari cash in banknya ini nah disini disebutkan syaratnya N30 artinya kalau syaratnya N30 tidak mendapatkan diskon sama sekali berarti cash in bank debit kreditnya adalah account receivable nah karena ada kaitannya account receivable dan kita membuat buku pembantu piutang ya kita harus buka namanya buku pembantu piutang kita nah nama dari toko nusa BB pembantu piutang toko nusa ini dia kita buat tanggalnya tadi tanggal 16 kita buat pelunasan ya cash receipt journal oke nilainya adalah kita ambil dari jurnal penerimaan yang ini yang ini nilainya ini dia disini ya nilainya ini account receivable yang ini ini kan kredit ya account receivablenya nah jadi kalau dia di kredit di cash receipt jurnal maka di posting di buku besar pembantu piutangnya juga di kredit nah ini kredit juga nah saldo dikurangin dengan kreditnya oke ini dia kalau kredit itu dikurangin kalau piutang ya kalau debit ditambahin jadi sekarang toko nusa sudah tidak punya hutang lagi kepada PT Cakrawala jadi nilai piutang dari toko nusa sudah habis bagi PT Cakrawala ini dia jadi untuk input bukti transaksi nomor 14 itu dicatat bukti penerimaan kas piutang ini adalah di cash receipt journal debitnya adalah cash in bank dan kreditnya adalah congresifable karena ada congresifable kita pindahkan ke buku besar pembantu piutang sesuai dengan namanya toko nusa demikian video kita kali ini mencatat bukti penerimaan khas dari toko nusa yang dicatat di cash receipt journal terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati